Hai, kembali lagi bersama kami, Ketcher Keluarga Ceria. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya. Mari kita bahas. Apresiasi terhadap Bitcoin meningkat dan sempat menejit harganya hingga lebih dari 500 juta rupiah. Harganya berlipat lebih dari 300% pada tahun lalu. Aset jadul yakni emas malah lemas. Karena hanya berimbal hasil tak sampai 30% pada tahun 2020 kemarin. Banyak orang bertanya, bisakah Bitcoin kelak menggantikan perannya emas? Ada perang ideologi antara pendukung emas dan pendukung Bitcoin. Demi membandingkan secara akurat antara emas dan Bitcoin, setiap aset harus ditimbang terhadap beragama atribut yang menjadikan suatu uang sebagai uang yang baik. Selain itu, sejarah uang juga perlu diselami demi memahami apa yang terjadi ketika uang dominan di suatu masa diadu dengan uang yang superior. Sejumlah peristiwa bersejarah penting akan dibahas untuk mendukung penemuan ini. Meliputi perintah eksekutif dari pemerintah Amerika Serikat dan juga biaya yang dibayar Madrid ke Moskow untuk memindahkan emas dari Spanyol ke Rusia semasa perang sipil Spanyol. Selain itu, perkiraan biaya merepatriasi emas Venezuela dari Inggris akan didasarkan sejarah sebelumnya. Poin-poin ini akan menyoroti beragam kesulitan bertransaksi menggunakan emas. Di sini ada dua prinsip uang yang harus dibahas, yakni hukum Gresham dan hukum Tyr. Hukum Gresham merujuk pada Thomas Gresham. Ia adalah saudagar asal Inggris dan seorang pengelola keuangan rumah Tudor semasa abad ke-16. Hukum Gresham menyatakan uang buruk menghalau uang baik. Pengamatan Gresham berakar dari priori sejarah Inggris yang disebut penurunan nilai besar. Dari tahun 1544 ke 1551, Raja Henry VIII ingin meningkatkan pendapatan kerajaan dan memulai proses mengurangi kandungan perak serta emas dari uang logam yang beredar. Proses ini mengakibatkan terjadinya penimbunan koin yang memiliki kandungan emas dan perak yang lebih tinggi. Sedangkan koin dengan kandungan emas dan perak lebih rendah diedarkan dan digunakan oleh masyarakat. Keputusan Raja itu akhirnya berdampak buruk bagi ekonomi Inggris karena hilangnya kepercayaan warga terhadap nilai uang itu, termasuk terhadap kerajaan. Parahnya, negara tetangga yang merupakan mitra dagang Inggris menolak menerima uang itu sebagai alat pembayaran. Karena berdampak tak baik, kebijakan itu akhirnya dihapus oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1560. Makna peristiwa itu adalah bahwa koin dengan kandungan emas dan perak lebih tinggi bisa hilang dari peredaran dan hanya koin yang diturunkan nilainya atau akibat pengurangan kandungan dipakai untuk membeli dan menjual. Berdasarkan hukum Gresham, jenis uang pertama disebut dengan uang baik sedangkan uang yang kedua adalah uang buruk karena nilainya meluruh dalam kegiatan ekonomi. Intinya, masyarakat lebih menghargai uang koin yang mengandung presentase logam mulia lebih tinggi dibanding koin yang tidak memilikinya. Satu faktor kunci adalah koin yang diturunkan nilainya wajib digunakan sesuai ketentuan hukum legal tender alias berdasarkan hukum. Hukum Gresham, ini penting dipahami untuk membahas tentang hukum TIR. Perbedaan utama antara hukum Gresham dan hukum TIR adalah hukum Gresham merujuk kondisi di mana warga dipaksa memakai uang akibat hukum oleh negara. Sedangkan hukum TIR berlaku pada lingkungan di mana bentuk uang alternatif bisa bersaing dengan uang domestik. Contoh penerapan hukum TIR adalah hiperinflasi Weimar atau nama lampau untuk Jerman di tahun 1923. Ketika itu Jerman kehilangan nilai uang yang sangat besar sehingga masyarakat tidak menerimanya sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Argentina juga menjadi contoh terbaru di masa kini sebab dolar Amerika Serikat banyak digunakan dan diterima di negara tersebut akibat penurunan nilai peso. Warga Argentina lebih menerima dolar Amerika Serikat jika diberikan pilihan daripada menggunakan uang yang diterbitkan oleh negaranya. Apa yang terjadi ketika hukum TIR diterapkan pada perubahan fase? Perubahan fase menandakan adanya pergantian bentuk uang dominan dengan uang superior seperti kasus perak di India pada abad ke-19. Standar emas terjadi ketika sejumlah negara mengadopsi unit hitung ekonomi standar yang didasarkan jumlah emas tertentu. Aturan moneter ini menjadikan proses penyelesaian perdagangan internasional lebih efisien dengan tiadanya komponen pertukaran valuta asin. Pada akhir abad ke-19, sebagian besar negara adik kuasa seperti Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat memakai standar emas. Kendati demikian, negara seperti Tiongkok dan India memakai standar perak. Kasus India menjadi gambaran dampak merugikan pemakaian standar perak ketika sebagai negara menggunakan standar emas. Dengan kata lain, standar emas dalam posisi dominan alias superior. Pada akhir abad ke-19, rasio emas ke perak meningkat terhadap emas. Semakin banyak perak dibutuhkan untuk membeli jumlah emas yang sama. Di masa itu, India menjadi bagian kerajaan Inggris dan diwajibkan membayar upeti ke Inggris. Mirip seperti pajak. Sebagai akibat penurunan nilai perak terhadap emas, biaya upeti ke Inggris membengkak sebab Inggris memakai standar emas dan mengakibatkan pajak tinggi di India. Pajak tinggi ini mengakibatkan pemberontakan masyarakat. Dan di tahun 1898, India terpaksa meninggalkan perak dan memakai standar emas sebab hanya emas yang diterima sebagai uang. Ini adalah contoh hukum TIR. Pada masa itu, India memakai standar emas dan dieksploitasi oleh spekulana asing yang menjual emas. Demi mendapatkan perak di negara mereka sendiri, kemudian membeli emas lagi di India dengan harga yang lebih murah. Spekulan dapat mengulangi proses ini hingga semua emas habis dilahap dari India. Hal itu menjelaskan bahwa komoditas yang lebih langka yakni emas berhasil mengalahkan komoditas yang jumlahnya lebih banyak, yakni perak. Berkat hukum TIR, emas menjadi satu-satunya uang yang diterima di India. Sebab itu masyarakat India sangat menghargai emas hingga saat ini. Pasokan perak yang banyak dibandingkan emas menjadikan emas lebih bernilai dan berharga tinggi di pasar internasional pada abad ke-19. Salah satu sifat uang baik adalah kelangkaan atau jumlahnya yang lebih sedikit. Salah seorang analis berhasil menghitung hubungan antara emas, perak, dan bitcoin melalui model stock-to-flow. Memahami hubungan itu membantu kita memprediksi jenis uang mana yang akan menjadi uang dominan dan lebih mempengaruhi jenis uang yang lain. Stock-to-flow atau STF mengukur hubungan antara pasokan suatu aset. Seperti jumlah emas yang sudah ditambang dengan peningkatan pasokan tahunan aset tersebut atau produksi tahunannya. Semakin tinggi skor STF suatu aset, maka semakin sulit menambah pasokan atau jumlah aset tersebut, alias lebih langka. Saat ini, skor STF untuk perak, emas, dan bitcoin adalah 33,3, 58,3, dan 56 untuk bitcoin. Tetapi emas dan perak memiliki skor STF yang stabil. Sedangkan bitcoin meningkat drastis setiap 4 tahun sekali akibat mekanisme halving, di mana produksi tahunan berkurang setengah. Akibatnya, skor STF bitcoin akan meningkat menjadi 113 setelah halving keempat pada tahun 2024 atau dua kalinya skor STF emas. Bagaimana penjelasan hukum tier terhadap bitcoin? Berdasarkan sejarah, perak menggantikan logam dengan pasokan lebih banyak, seperti tembaga dan besi, dan menjadi uang seperti di Romawi. Perak kemudian digantikan oleh emas yang lebih langka pada abad ke-19. Pada masa transisi ini, aset yang lebih langka jauh lebih diminati sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Sedangkan aset yang lebih tinggi pasokannya sulit diterima, hingga akhirnya tidak digunakan sama sekali. Bitcoin sebagai sebuah aset bernilai diprediksi akan menggantikan peran emas sebagai uang di masa depan, dan berlaku sebagai aset cadangan global jika melihat riwayat sejarah. Emas saat ini sudah digantikan oleh uang kertas dan uang digital yang diterbitkan oleh negara atau fiat money. Tetapi eksperimen dengan uang kertas bukanlah hal baru, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, Tiongkok. Dan uang digital hanyalah perpanjangan tangan dari uang kertas. Hanya berubah bentuk saja. Kita bisa lihat hukum tier berlaku di setiap masa dan cukup apik menjelaskan hubungan uang dan peradaban. Masyarakat akan berhenti menerima uang buruk dan memilih uang baik, mungkin seperti Bitcoin. Transisi ini sudah terlihat di negara-negara seperti Venezuela dan Argentina yang mengakomodir penggunaan Bitcoin dan jenis aset kripto lain untuk pembayaran, selain mata uang resmi Bolivar. Namun demikian, kelangkaan bukanlah satu-satunya aspek di mana Bitcoin unggul dibandingkan emas. Bitcoin justru berkinerja lebih baik dibandingkan emas dalam berbagai aspek yang menjadikan Bitcoin tergolong sebagai uang baik. Melihat hukum Gresham dan contoh penerapannya di masa lampau, termasuk beberapa sifat Bitcoin dan emas sebagai perbandingan, perbandingan ini melengkapi gajian kita tentang uang baik. Untuk pengiriman dalam jumlah sedikit, 100 ons emas digunakan sebagai patokan. Emas sebanyak itu bisa dikirim dengan ongkos 315 USD atau setara 4,4 juta rupiah. Bitcoin dengan nominal yang sama dapat dikirim dengan ongkir 8 USD atau setara 112 ribu rupiah memakai adres sekuit. Untuk pengiriman uang dalam jumlah besar seperti remitansi antarnegara atau secara elektronis, dapat dilihat contoh paling modern. Semasa Perang Sipil Spanyol pada tahun 1936, Spanyol memindahkan 400 ton emas ke Moskow, Rusia atau yang dulu bernama Uni Soviet. Nah, pihak Rusia membebankan biaya kirimnya sebesar 3,3% dari nilai emas. Berdasarkan biaya tersebut, pengiriman emas saat ini bernilai 1 miliar USD. Maka ongkos kirimnya adalah 32.997.989 USD atau setara 41 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, transaksi Bitcoin senilai 13,8 miliar USD pada tahun 2020, ongkirnya sekitar 5,26 USD atau setara 74 ribu rupiah dengan kurs saat ini. Selisih ongkir sangat lebar sekali. ongkir Bitcoin jauh lebih murah. Untuk penyimpanan dalam jumlah kecil 100 ons atau 2,83 kg emas membutuhkan biaya 451 USD untuk disimpan di kustodian atau jasa simpan titip. Bitcoin dengan nilai yang sama dapat disimpan memakai ledger nano S dengan harga 59,99 USD. Untuk penyimpanan jumlah besar, 1 miliar emas memakan biaya 2,9 juta USD per tahun. Sedangkan ledger nano S tetap sama untuk Bitcoin sebanyak apapun. Sebagai catatan, ingatlah bahwa Bitcoin anda yang berbentuk digital itu sebenarnya tidak disimpan di wallet tetapi di jaringan blockchain Bitcoin di antara komputer server yang saling terhubung secara peer-to-peer. Wallet hanyalah medium alias perantara fisiknya saja agar memudahkan anda melihat dan mengelolahnya. Ini serupa dengan uang elektronik bernilai rupiah seperti OVO dan Gopay. Saldo rupiah anda sebenarnya tidak berada di dua aplikasi itu tetapi di dalam jaringan pembayaran perusahaan dan diawasi oleh perbankan dan bank Indonesia serta pihak-pihak terkait. Emas harus melalui pihak ketiga ketika dikirimkan baik domestik atau internasional. Memindahkan emas dalam jumlah besar secara mandiri sangat berisiko karena ada potensi pencurian. Emas pun harus diinformasikan kepada pihak-pihak berwenang ketika melintasi batas internasional. Pajak biaya cukai bisa dikenakan. Pihak biaya cukai juga berperan penting menghalangi pergerakan emas lintas negara karena sejumlah aturan hukum yang mungkin berbeda-beda. Ini menyulitkan transaksi di luar jurisdiksi. Pada kasus penyitaan di India emas senilai 46.000 USD disita oleh negara walaupun para penyelundup menyembunyikannya di dalam dugur mereka. Mengirim emas sebanyak 10 ons biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 10 hari sedangkan transaksi bitcoin rata-rata selesai dalam 10 menit tergantung kepada lalu lintas jaringan blockchain dan fee. Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pernah menyita dan menurunkan nilai emas pada tahun 1933 melalui perintah eksekutif sebab emas bersifat fisik dan padat nilai. Emas sering disimpan di berangkas kustodian seperti bank sehingga menjadi sasaran empuk bagi oknum pejabat pemerintah yang rakus. Bitcoin yang bersifat digital sangat memungkinkan penyitaan bitcoin sulit untuk dilakukan. Pembayaran menggunakan emas harus melalui pihak ketiga yaitu clearing agar dapat divalidasi. Hingga saat ini emas harus diuji dan diverifikasi untuk menentukan kemurniannya dan apakah emas itu asli atau tidak. Sebaliknya transaksi bitcoin dapat divalidasi mandiri melalui pengguna simple node jaringan blockchain. Bitcoin juga superior dibandingkan emas dari segi biaya, kecepatan dan ketahanan terhadap sensor. pengguna bisa menyimpan bitcoin dalam jumlah besar dengan wallet yang kecil. Sementara emas dengan nominan sama membutuhkan alat angkut besar yang menjadi sasaran empuk kejahatan. Selain rasio stock to flow atau STF, bitcoin melampaui emas berdasarkan semua tolak ukur. Sejarah juga berpihak kepada bitcoin sebagai uang yang paling aman. Video ini bisa digunakan oleh komunitas bitcoin untuk membantar retorika konyol dari pendukung emas yang kerap mengkritik bitcoin secara berlebihan. Kendati demikian, emas tetap menjalankan peran moneternya dengan sangat baik di masa yang berteknologi lebih rendah. Sedangkan bitcoin berperan sebagai uang lebih baik dibandingkan emas di lingkungan saat ini. Uang sendiri adalah teknologi dan akan menjadi sasaran disrupsi. Disrupsi.